Saudara Kepala Staff, Kepresidenan Muldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat. Istana, angkat bicara soal KPK yang kini kian gencar memburu Harun Masiku. Kepala Staff, Kepresidenan Muldoko meyakini KPK mampu menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat. Sementara Muldoko membantah anggapan soal pemeriksaan sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK dilatar belakangi karena Hasto kerap mengkritik istana. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin yang menjadi pertimbangan dari KPK. Terkait pengungkapan kasus dugaan suap Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kusnadi Staff Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi Rabu kemarin. Kusnadi diperiksa lebih dari 6 jam. KPK sudah memanggil Kusnadi pada Kamis 13 Juni lalu, namun Kusnadi meminta jadwal ulang pemeriksaan oleh KPK. Selain mendalami perihal kasus Harun Masiku, pemanggilan Kusnadi ke KPK juga sekaligus mengklarifikasi terkait barang bukti ponsel dan buku catatan Hasto yang telah disita KPK.